Hai jadi kawasan itu berada di Jawa Kabupaten untuk kawasan gindang kuner itu berada di Kabupaten Wonosobo jadi dua kabupaten jadi ada Dieng Pulon dan Dienwetan Dieng Pulon itu mengikutnya Kabupaten dan Bancaregara Dienwetan itu Kabupaten Wonosobo seperti itu jadi kalau kalian mau berkunjung kendian atau ke Jawa Tengah jangan lupa nanti kendian karena jenis personal sangat luar biasa kebetulan saat ini dia sudah buka dengan protokol ketat jadi teman-teman kalau mau ke sana silahkan level juga udah buka ada nanti ada salah satu bus dan nanti akan saya beritakan rupanya menuju yang sangat murah sekali dan tersebut yang merupakan nanti hadir Jawa Tengah dan sangat menjadi salah satu surga bagi para traveler untuk menikmati teman kebanyakan mereka datang untuk melihat santai dari beberapa puncak gunung seluruh puncak gunung perahu yang selalu menjadi inceran para milenial selain gunung perahu ternyata di Dieng para travel bisa melihat nada hari terbit tanpa harus lama-lama dalam indagia ini bisa menjadi acara-acara pilihan untuk para milenial atau para berikut destinasi wisatanya bukit Cikunir berada di ketinggian bukit Cikunir yang berada di desa tertinggi di pulau Jawa yaitu desa sembungan Ketamatan Ketam Kabupaten Monosobo memiliki ketinggian 2263 meter di atas permukaan laut dan ini sangat tinggi di pulau Jawa menjadi satu-satunya tertinggi di pulau Jawa jadi tanpa anda perlu mendaki mereka udah disering melihat santai dan keluar rumah ke kebun mereka sudah berada di ketinggian berita perlu melanjutkan gunung yang lebih tinggi atau seperti apa nah ini beberapa puncaknya itu puncak Cikunir kita bisa melihat santai ada gunung seterusnya kalau pagi ini kalau melihat di atas awan yaitu negeri di atas awan paling kalau kak moderator mau datang ke Dieng pasti wajib ke sini nih nanti bisa diantar atau bisa traveling sekitar warganya ramah-ramah dengan lokal dengan penduduk lokalnya ramah dan pertanian yang syukur di sana dan ada kuliah nama Karika buah Karika itu cuma ada di Dieng dan rasanya mantap sekalian yakin Dieng pasti melewati gadu pandang Dieng lokasinya di kanan jalan dan viewnya bagus sekali bisa di atas awan seperti fotonya itu lah kiri dengan Dieng gunung sindoro itu gunung sindoro sangat bagus di sini nanti bisa ke situ nanti tersebelah ini yang sebelah kanan itu batu angkro ini destinasi baru lokasinya sama di jalan monosobo panjang Dieng itu menjadi alternatif buat para traveler ini selain puncak-puncak tadi ini adalah beberapa destinasi wisata yang wajib anda kunjungi kalau lagang Dieng yang itu punya puluhan bahkan mulai dari destinasi wisata kuliner menginapkan itu semua lengkap bisa ini adalah komplek Sandi Arjuna biasanya kalau para pengunjung itu kalau kenjian pasti akan menuju Sandi Arjuna untuk menikmati beberapa nanti ada jadi 5 dan itu setelah dari sandi biasanya ke kawasan kita yang manfaat ini saat ini juga sangat terbantu untuk menuju kawahnya karena sudah terjadi dibangun akses untuk menuju lokasinya dengan kayu jembatan gitu jembatan dari kayu yang sangat aman untuk pengunjung jadi sangat bagus sekali sekarang daripada sebelumnya ada transportasi baru yang baru launching pada 19 September kemarin 2021 untuk mencapai Ndieng dari monomer Jeja kembali keberangkatan paketnya jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari itu sama jam 8 pagi dengan dengan biaya sangat mudah murah sekali yaitu 30.000 kalau kita naik travel atau bus kisaran 50.000 kata ini cukup 30.000 dengan jarak sekitar 90 km selain Dieng menawarkan misatanya terus kulinernya dengan view-view sangat indah ternyata dinjeng itu ada event skala internasional jadwal nasional dan biasanya internasional dengan pengunjung itu sampai ketika event bisa lebih lebih dari 150.000 pengunjung sebelum pandemi ya jadi dianggator festival namanya dianggator festival ini sebagaimana namanya merupakan festival budaya dengan konsep sinergi antara unsur berdaya masyarakat potensi wisata alam Dieng setelah pemberdayaan masyarakat lokal sebagai misi dasar pembentukan acara tersebut acara ini digagas oleh kelompok sejarah wisata Dieng Pandawan namanya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan organisasi atau dinas terkait kepariwisataan Dieng jadi kalau penyelenggaranya untuk festival Dieng ini ada di Kabupaten Banjarnegara jadi maksudnya kawasan Dieng Kulon Ketamatan Batur Kabupaten Banjarnegara jadi itu foto-fotonya sebelah kiri atas itu kalau sebelum ritual awal itu mutil puncana hari Minggu itu di hari Jumat sama Sabtu biasanya ada petunjukkan chest atas awan Nah kita setelah tadi bicara destinasi pariwisata kita lanjut ke secara pribadi terkait gimpi itu sendiri untuk selanjutnya terkait Dieng biar nanti kepo sama kakak-kakaknya dari Dieng asli nanti bisa tanya langsung bencisa menyimak pembicara selanjutnya terkait Dieng kaya cuma menerangkan baik-baik saja terkait Dieng sama ikutnya apa itu Kenpi Kenpi adalah gerasi pesona Indonesia sebuah komunitas yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau yang sekarang Kementerian Pariwisata ini merupakan penjauh pengejauhan tahan dari program promosi wisata Godisita yang tengah gentar dilakukan oleh Kementerian Pariwisata sebagai salah satu energi pemasaran pariwisata Indonesia anggota GW terdiri dari atas berdiri atas anak-anak muda anak-anak berjiwa muda mulai yang selama ini akhir-akhir melakukan promosi pariwisata melalui media sosial seperti blog Facebook Twitter Instagram tiktok dan lain-lain kita pelatihan sebelah kiri atas itu untuk pelantian konten dengan anggota pojarwis atau pemuda desa sebelah kanannya lagi itu udah wajah pelatihan di gerabah ya ada gerabah itu saya cari bikin konten untuk promosi pariwisata dan malamnya talkshow harusnya yang sebelah kanan ini kanan yang bawah kanan sendiri tuh dunia akan di Borobudur kemarin lupa enggak taruh fotonya harusnya itu sebelah belakang itu yang di Borobudur yang sangat lekas dan indah sekali nah ini beberapa pasar digital GMP Jawa Tengah kalau kemarin saya melihat GMP Lampung dengan pasar-pasar luar biasa GMP Jawa Tengah karena di Jawa COVID sangat sama sangat tinggi maka beberapa disini ada yang sudah buka seperti pasar lawas kemandang saat ini sudah buka di pasar kemandang dengan dulu cuma konsepnya jualan aja sama foto-foto saat ini bisa untuk pre-wedding bisa untuk acara hajatan nikahan di lokasi pasarnya itu terus bisa untuk apa catering secara besar karena sekarang lokasinya di lapangan yang sangat tua dari pihak kita sendiri memberikan tempat yang sangat tua dan lebih menarik sebelah kanan itu fotonya sebelah kiri atas dan sebelah kanan bawah sendiri itu foto keteniannya Hai terus sebelah kanan atas itu di pasar pasar batok Kabupaten Jawa Tengah 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 untuk pasar ini sendiri saat ini sudah buka pasar ini sangat menarik juga itu di berwarjo yang adaptasinya masyarakat lokala sangat bagus digambingi beberapa GMP dari berwarjo juga sejarah-sejar sama saat ini sementara tutup dulu karena pandemi cukup tinggi maka masalah sementara ini sudah termasuk pasar batok kemarin sempet buka akhirnya tutup lagi karena kasus kopinya beberapa kabupaten itu masih tinggi makanya tutup lagi itu kuliah rana sudah bawah itu dari Green ID dengan tema Dieng vacation under mountain pesona alam Dieng dengan destinasi wisata dan keindahan alamnya langsung menuju ke set kedua dataran tinggi Dieng kawasan Dieng adalah situs sejarah ya banyak situs sejarah di Dieng situs geologi dan situs budaya dataran tinggi Dieng bertengger di kisaran 2000 meter dari permukaan laut di sisi utara terlihat gunung perahu dengan puncaknya yang memanjang seperti perahu terbalik di sisi barat utara dan ada gunung jimat dan ada gunung bismo bersedekap di ujung tenggara secara administratif kawasan Dieng kulon atau barat masuk ke Kabupaten Bandar Negara sementara sisi wetan atau timur termasuk Kabupaten Onosobo itu Dieng kulon itu masuk ke Kabupaten Bandar Negara dan Dieng wetan masuk dalam Kabupaten Onosobo luas dataran tinggi Dieng itu 10x 15 km persegi perbatasan dengan Kabupaten Pekalongan di sisi utara dan Kabupaten Temanggung di timur laut di sisi timur jadi untuk menuju ke Dieng bisa dari arah Pekalongan bisa dari arah Temanggung Ponosobo Pekalongan dan Batang Oke langsung slide kedua ketiga Dieng Kaldera Dieng adalah bekas letusan ya bekas letusan gunung jadi ratusan tahun lalu itu dataran tinggi Dieng berbentuk seperti sebuah gunung besar ya kemudian terjadi letusan letusan dahsyat sehingga banyak bukit-bukit dan bekas rekahan gunung jadi kalau naik ke Dieng itu seperti udah naik gunung udah naik gunung tapi nanti di di ketika sampai Dieng itu banyak bukit-bukit dan di Dieng itu diantara bekas-bekas rekahannya gunung tersebut menjadi beberapa puncak itu buat yang biasa buat pendakian sekarang itu puncak gunung Sikunir puncak gunung perahu puncak sipandu puncak gunung Bismo Bismo dan puncak gunung Paku aja dan ada lagi puncak gunung bangunan daya dan adat budaya termasuk budaya Dieng itu dibat dibalik keindahan alamnya Dieng juga memiliki banyak kekayaan budaya dan situs peninggalan dari mulai Candi Dieng arca dan penemuan bekas kerajaan Matarampuno ada juga yang unik dari di eh ya di dataran tinggi Dieng itu anak gimbal rute jalur wisata Dieng ini Dieng memiliki banyak pilihan destinasi wisata dan jarak setiap wisata hanya itu deket-deket jadi memudahkan pengunjung mudahkan pengunjung jika ingin keliling wisata Dieng dalam waktu satu hari dalam waktu satu hari itu biasanya bisa dapat lima tempat wisata ya dimulai dari Sunrise di Bukit Sikunir itu pagi-pagi berburu Sunrise biasanya wisatawan datang sore hari kemudian menginap di penginapan dan homeste-homeste di Dieng kemudian pagi jam tiga itu bangun persiapan pada kesempatan kali ini saya selaku tim dari eksplor wisata Dieng akan memperkenalkan beberapa destinasi wisata di kawasan Dieng untuk Diengnya sendiri tadi udah dijelaskan sama Kak Aji dan Kak Arianto dari generasi persona Indonesia Oke bisa lanjut Kak yang pertama Bukit Sikunir yang merupakan merupakan wisata unggulan yang terletak di Desa Sembunga Kecamatan Gedacar Kabupaten Wonosoko Bukit Sikunir memiliki ketinggian 2300 meter di atas permukaan permukaan laut dan untuk mencapainya Anda harus mendaki jalan setapak selama kurang lebih 45 menit sampai satu jam tadi juga udah dijelaskan boleh langsung lanjut pendakian Gunung Prawu ini juga salah satu destinasi yang paling favorit bagi para wisatawan view-nya itu seperti sebuah iklan air minum ya bagi para pendaki Wonosoko memiliki spot pendaki yang menarik Gunung Prawu dengan ketinggian puncak 2565 MDPL merupakan salah satu gunung populer di kalangan pendaki pemula karena jaraknya yang cukup pendek dibanding gunung lain di Indonesia di gunung ini juga terdapat hamparan padang rumput yang indah dan berbukit-bukit biasanya di disebut bukit teletabis Oke lanjut Kak Komplek Candi Arjuna nah ini komplek Candi Arjuna merupakan Candi termasuk Candi tertua Candi Hindu tertua di Pulau Jawa Komplek Candi Hindu yang berada di pusat kawasan wisata yang ini terdiri dari lima Candi yaitu Arjuna Punta Dewa Serikandi Sembatra dan Candi Semar boleh lanjut Kak batu pandang ratapan angin ini adalah destinasi wisata sebenarnya satu kawasan dengan telaga warna di yang hanya saja batu pandang ratapan angin ini terletak di atas jadi kalau kita ke sini disajikan piu hamparan telaga warna dan telaga pengilon yang memiliki warna berbeda lanjut kawasan gidang ini tadi udah dijelaskan sama Kak Ajinukroho yaitu termasuk kaldera tertinggi darah dataran tinggi yang merupakan sebuah gunung api raksasa yang terdapat banyak yang akan kawasan aktif bukan hanya kawasan gidang masih banyak kawasan kawasan lainnya yaitu kawasan sileri kawasan candra di muka dan lain sebagainya boleh lanjut Kak npah peratalkan Wellah Bo которая